Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube istana wedding pusatnya informasi pernikahan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak untuk video kali ini kita mau kasih tau gimana caranya cetak undangan pelangkuh dengan printer biasa ya ini udangannya seperti ini nanti contohnya ya nanti ini kita cetak pakai printer biasa gimana caranya di komputer oke yuk kita langsung lihat aja nah jadi sebelum kita cetak kita setting dulu desainnya atau tulisannya disini kalau desainnya itu kan udah seperti ini nah ini kosong kita belinya kosongan seperti ini ini undangan blangkuh yang belum tahu bedanya undangan blangkuh dan undangan cetak bisa langsung aja cek video kita bedanya perbedaan undangan blangkuh dan undangan custom nah ini dia proses pembuatan undangan blangkuhnya ini dari undangan kosong seperti ini udah ada desainnya tinggal kasih tulisan aja makanya biasanya kalau undangan blangkuh itu kan cepet nah ini dia ini desainnya ukuran ininya apa desainnya ini ini udah disesuaikan sama ini ukuran kertasnya ini ya ini ukurannya disini ini kita pakenya corel ya editnya cetaknya desainnya ini desain membuat desainnya kita pakenya corel nah seperti ini pakai photoshop juga bisa sih atau kalau misalkan mau pakai word itu juga bisa cuman ininya nanti nyetingnya ngepasinya ukurannya yang susah nah ini dia terus ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya gitu nanti tinggal disesuaikan aja ini ada paduknya gitu jaraknya ini kita kasih garis-garis biru ini itu batasnya ini ini petanya ya batas lipatannya ini makanya kita kasih garis seperti ini kasih garis yang ini ini kan ada lipatannya ini 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 garis ini sama ini lipatan yang ini gitu makanya kita kasih garis ini nanti gampang gitu nah kalau udah jadi desain seperti ini nanti tinggal di print aja file oh ctrl p aja langsung ya ctrl p ya print nah waktu print ini ininya juga harus disesuaikan ini ukurannya ukuran dokumen ditentukan nah ini ukurannya kita tentukan ditentukan disininya samain sama ukuran kertasnya ini gitu kak sudah deh tinggal di print oke gitu klik oke nanti kita tinggal cetak di printer biasa mau pakai canon mau pakai epson bisa nah gini ini bagian ini ya ini tinggal disesuaikan aja seperti ini gampang banget jadi bahan kakak-kakak yang mau mulai usaha pun usaha cetak undangan cuma modal laptop bisa pakai laptop kan ya printer yang udah punya itu bisa banget ya kak oke semoga bermanfaat video dari kita jangan lupa subscribe like komen dan share ya kak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati